Perak-perakan megawe mega proyek kereta cepat Jakarta-Bandung Anu dipaju ku PT kereta cepat Indonesia-Cina Beki digentaken Mengrebu-rebu lenjiran reasa panjang 50 meter di Cina Anjog di depo Tegal luar Kabupaten Bandung Tepika kiwari etap proyek teges dipaju Tepika 70% Tur ditaksir bakal reng sesar Tak bisa dipakai bulan Desember tahun 2022 Pernahna di depo Tegal luar Kabupaten Bandung PT kereta cepat Indonesia-Cina Anukur memajihna digawe proyek kereta cepat Jakarta-Bandung Kadatangan mengrebu-rebu lenjiran rel Anu panjang hijianana ngahonta 50 meter Etas akumunak real T didatangkan di na periode November 2020 Tepika Maret 2020 Langsung di Cina ngaliwatan Palabuan Cilacap Turpangustungan anak Anjog ke depo Tegal luar Total reana etap rel kareta T Aya 12.588 lenjer Anu bakal dipakai keringar ojo ngajang gelek na kareta cepat Jakarta-Bandung Etamang rebu-rebu lenjer rel T bogastandar UIC Genepulu Atawa R Genepulu Kalawan panjang 50 meter tanaya sambungan Sarta berat hijina lenjeranana tiluton Prak-prakkan masang kerana ojo Kudu dilakonan per 500 meter Atawa persapuluh lenjer rel Pikin nyenglar lekukan Anu bisa ngabalukarkan kareta dispungsi nalika maju tarik Eta spesifikasi samodel kitute Mangrupa hal anumunggaran Dina sajarah per kareta apian Indonesia Uji coba ogeges dilakonan Pikin maluruh kamampu rel Jengmastikan kekuatan etak rel Bisa dipakai kalawan aman Kalawan laju kecepetan kareta Anungahontal 250 Tepika tilu 150 km per jam Kalawan estimasi waktu tempuh Antara tilu puluh opat tepika Opat puluh opat menit Di Jakarta-Kabandung Atawa Sabalikna General Manager Material dan Equipment PT KCIC Jarot Ariwi Bowo Nemberaken Prak-prakkan migawe eta mega proyek kereta cepat Bandung Jakarta T Gas ninca kana angka 70% Turta ditargetkan bakarengse Serta bisa dipakai secara konvensional Dina bulan Desember tahun 2022 Nubakal datang Jadi pada tahapan sekarang ini KCIC melakukan akutan perdana Rel panjang 50 meter Dari Cilacap Menuju ke depotegan luar Tahapan pertama adalah Yang sudah jauh hari dilakukan Adalah melakukan uji-coba trek tersebut Antara Cilacap menuju Rantai K Itu sudah dilakukan pada bulan November Yang lalu tahun 2020 Dan hasilnya sudah Direkomendasikan untuk bisa dilalui Lianti bisa mangkas waktu secara signifikan Kuayana eta proyek kereta cepat Jakarta Bandung T Dianggap bisa ngeronjatkan ekonomi masyarakat Anumatuh di Sabuderen Stasiun Kareta Cepat Nyata di Jakarta Jeng di Bandung Yuana Kurniawan Bandung TV